Intro Yo welcome back kembali lagi di Sildion Channel Alright guys, di video kali ini gue bakal bagiin ke teman-teman Untuk update maintenance di tanggal 11 Agustus 2021 Jadi untuk update maintenance di tanggal 11 ini gak begitu banyak sih guys Tapi gue bakal tetap bikin konten buat teman-teman Supaya teman-teman tau juga untuk update maintenance pada tanggal 11 Agustus 2021 guys Kita langsung masuk ke websitenya biar gak begitu lama-lama untuk videonya Nah kita masuk ke websitenya itu di announcement dulu guys Jadi pada tanggal 10 di sana bulan 8 2021 Regulam maintenance has finished and server are once again live Jadi udah mulai, udah selesai Oke disini maintenance notenya itu ada preventive maintenance seperti biasa 2 minggu sekali setiap hari Rabu kalau di kita Terus ada grabbit update Nah yang ketiga itu ada start sunshine login event Habis itu yang keempat itu adalah Jewel Gams Cano Beastark Nah kita bahas dari yang keempat dulu guys ya Biar gampang, mumpung disini juga Untuk Jewel Gams Cano Beastark itu buat teman-teman mungkin kalian udah tau ya Jewel itu mana lagi ya Gams ya itu ada ruby, ada kristal, habis itu ada diamond, ada pink diamond Sekarang mereka itu udah gak ngabisin slot lagi di inventory kalian Mereka itu sekarang kalian udah bisa stack mereka menjadi 600 pieces setiap slotnya guys Jadi udah enak banget buat teman-teman Tapi gue gak tau sih nanti bakal Seperti apa Sistem penjualan Gams Kemungkinan nanti mereka bakal belinya per 600 pieces per jenis gemsnya Kita gak tau guys ya Misalnya kristal 600 pieces Ruby 600 pieces Abis itu diamond 600 pieces Pink diamond 600 pieces Itu menjadi Satu set Gamset Nah mungkin ya kita bisa lihat aja nanti Dan kita belum tau untuk harganya apakah dihitung per pieces atau gimana Nanti kita bahas itu di live streaming guys ya Oke untuk sekarang yang pasti Update keempat ini Wow udah mantep banget Udah seneng banget Jadi sekarang kita gak usah menemukan slot lagi untuk yang namanya Daruk Gams ya Dan mungkin gak bakal lebih gampang untuk Dismantle Gams dan Nempa dan lain-lain mungkin untuk kedepannya Alright ya guys Itu yang ke update yang keempat Oke sekarang kita mulai ke Event login event dulu Nah login event itu namanya Sunshine login event Sunshine login event Kita bisa dilihat sini Mulai dari hari Selasa di mereka Berarti mulai hari Rabu di kita Jadi teman-teman yang login sebelum Reset jam itu jam 2 WIB Itu kalian bakal dapetin yang Pertama ini Yang 10 Kalian bakal dapetin lebih awal Yang Tuesday ini Rabu Kalian bakal dapetin abis itu Nanti Wednesday lanjut lagi Itu hari Kamis berarti besok Nah oke kita lihat aja Untuk barang-barang yang disini kita dapat kita bisa lihat guys Gimana ya Gak begitu bagus menurut gue pribadi sih ya Gak begitu bagus Kita bisa lihat ini apa Ewa up Abis itu double drop 1 jam Abis itu double XP 1 hari Ini mungkin lumayan ya 150% Satu hari ini lumayan mungkin buat ID kalian Yang mau nyari double XP Terus partial skill reset juga lumayan Itu aja sih yang menurut gue bagus Nah ini ada golden fishhook Apakah golden golden fishhook ini adalah persiapan untuk event mancing kedepannya Kita gak tahu ya Jangan Jangan aneh-aneh Maksudnya jangan berspekulasi-spekulasi dulu Kita belum tahu Jadi biasanya Biasa sih memang gitu sih Dikasih Golden golden fishhook XP-XP dulu Nanti setelah itu baru ada event mancing guys Jadi ternyata ini Update kali ini itu bukan event mancing Nah disini kalian bisa lihat juga Ada jackpot Repassionate bait Ada jackpot bait Ada Apa namanya Bag Bag ya Ini banyak Ada gayus juga Gak begitu oke Apalagi special rewardnya Kalian bisa lihat Wah gak banget sih Kalau gue untuk special rewardnya Itu sih Kurang worth it Mungkin gak Maksudnya gak begitu Ngikutin setiap hari lah Untuk gue pribadi Ya by the way guys ya Oke jadi itu Kalian bisa lihat disini Itu akumulatif 10 day Kalian bakal dapetin Gayus 7 day Abis itu 15 day Kalian bakal dapetin Teruskan rabbit sayang Dan juga Brightcon ringnya Ini gak jelas banget sih Brightcon ring ini Yang 20 day Sekarang bakal dapetin Semuanya Oke guys ya Event duration From august Tanggal 10 Sampai tanggal september Tanggal 7 september Jadi berarti Sebulan Kurang 27 hari Oke Only account with character Above level 50 Will be participate Jadi di akun Di akun kalian Harus ada Minimal level 50 Untuk ikutan event ini In order to obtain The daily price Login can be made With a character Above level 20 Jadi untuk login Setiap harinya Kalian perlu punya Level 50 Di satu id kalian Di satu akun kalian Tapi kalian bisa login Daily loginnya Bisa dengan karakter Di atas level 20 aja Jadi gak perlu login Pake yang level 50 nya Kalau kalian punya Di atas level 20 Sudah cukup lah Sebenarnya Login doang Tapi tetap Syaratnya harus ada Level 50 Di akun kalian Special reward will be sent During June Tanggal 1 maintenance During June First maintenance You must be above Special reward will be sent During June First maintenance You must be above Level 32 30 To receive the special reward Apa maksudnya ini Gue gak ngerti Sebenernya yang ini guys Special reward will be sent During June First Udah jauh banget ya Kayaknya ini belum diganti Sama game Nah gue gak ngerti Kalau yang ini Akun created to explode the event Will not be considered Oke jadi gak boleh Explode event Itu bahaya juga Buat akun kalian Don't copy paste Kita baca disi Ah Ya berarti masih error itu guys Yang itu Alright gak apa-apa Kita lanjut untuk Update grab it Ya guys ya Jadi kita udah sebulan Grab it yang sebelumnya Itu ada Frapped the hybrid Habis itu ada juga Oxy tank Dan pistol Dan lain-lain Nah itu Sekarang kita lanjut Ke grab it update Nah grab it update Udah update By the way disini Kalian bisa lihat Beberapa point Disini sih Gue sudah Poin-poin Yang menemak Menurut gue Itu bagus Untuk kostum Mungkin kalian suka Bentuk kostumnya Relatif Apakah kalian suka Atau enggak Tapi yang pasti Disini ada Fly battle goddess Part 3 Ini sih Lumayan keren Si fly battle Goddash Part 3 G Ini lumayan keren Ini kostum Yang gue poin Yang poin-poin Disini Yang bagus Itu XBXG Riffin ticket Spring option Session order Habis itu Wolf Soso lah Ya Masih di bawahnya CSC Habis itu disini Ada kostum gaya Yang jarang banget Keluar Itu namanya Laurel Red Kalau kalian enggak tahu Itu kepala yang daun Itu akhirnya keluar juga Kita bisa lihat Untuk harganya Ini lumayan Lumayan keren sih Untuk gaya Dan ada new accessories Dan ada new accessories Itu namanya Pew Pew Green Pink White Yang ini guys Yang ini ada White Baru Costum Lumayan Buat menambah Gaya kalian Ada White Wind Fury Lumayan Albert Double pressure Mungkin berguna Marco Mystic Aproposial Mystic Ini sebenarnya Harga Sudah terlalu Over di pasaran Menurut gue 50M Sudah terlalu Mahal Untuk itu Tidak terjangkau Mungkin Karena ada Sekarang Di Grabbit Marco Mystic Dan Aproposial Mystic Mungkin Agak Lebih Balance Lagi Harganya Oke Ini Gue Poin Ini Bagus Ini Lasmega Pun Card Valerable Ticket Kita bisa Lihat Gambar-gamarnya Disini Nah Ini Gambar-gamarnya Yang ini Bagus Yang ini Bagus Yang ini Bagus Habis itu Ini Tiga Ini Dua Ini Gak Begitu Suka Tapi Lumayan Buat Gaya Ini Masih Di bawahnya CSC Cuma Lumayan Juga Untuk Pemula Untuk Awal-awal Boleh Banget Terus Fly Gold Ini Lumayan Bagus Master Enger XG Refin Ticket Ini Poin Dari Equip Yang Maximal Enhorn Itu Untuk Harga Seberapa Itu Poin Juga Oke Mungkin Untuk Yang Update Itu Aja Untuk Yang Sekarang Gak Begitu Banyak Update Nanti Seandainya Kalau Ada Update Lagi Gue Bakal Update Lagi Videonya Untuk Teman Semoga Teman Teman Kebantu Dengan Video Ini Jadi Untuk Next Nya Untuk Lanjut Kita Ngobrol Lagi Di Live Streaming Jangan Lupa Nonton Gue Di Live Streaming Gue Bakal Coba Untuk Live Streaming Everyday Mungkin Sekitaran Siang Nanti Malam Nanti Gue Coba Untuk Jadwal Nya Terus Buat Teman Teman Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Kalian Like Videonya Subscribe Channel Sildyion Join Discord Kita Link Di Deskripsi Video Jadi Untuk Video Kali Ini Segitu Dulu So Thanks For Watching I